Sahabat Alkitab, saat ini kita akan bersama-sama membahas satu topik penting tentang Yesus Kristus dan toleransi dalam Injil. Sahabat, satu hal terpenting yang perlu kita bersama ketahui adalah bahwa Yesus Kristus datang ke dunia adalah untuk menganugrahkan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Bukan membawa agama. Dalam ajarannya, kita diajarkan untuk mengasihi Tuhan dan sesama manusia, bukan sekedar toleransi. Kita diajarkan mengasihi semua orang, termasuk orang-orang yang berbeda agama atau berbeda pandangan dengan kita, bahkan orang yang memusuhi atau menjahati kita. Ya, Yesus Kristus mengajarkan untuk berbuat baik kepada orang lain tanpa memandang latar belakang mereka. Dalam Injil, ada tertulis perkataan Yesus dalam kotbah di bukit, demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tertulis dalam Injil Matius 5 ayat 9. Status kita sebagai anak-anak Allah terbukti saat mengasihi sesama manusia dan membawa kedamaian di mana saja kita berada. Tidak ada seorang pun yang dapat menyangkal kebenaran itu. Sahabat Alkitab, tentang hidup damai dan toleransi, kita perlu memahami hal ini. Setiap pengikut Yesus Kristus yang sejati selalu mengusahakan hidup dalam kedamaian dan toleransi. Karnanya, elemen penting dalam membawa damai adalah tindakan pengampunan dan memaafkan orang lain. Ini yang Yesus Kristus ajarkan kepada kita melalui doa Bapak kami yang ada tertulis dalam Injil. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tertulis dalam Injil Matius 6 ayat 12. Ampunilah siapapun yang bersalah, bahkan mereka yang telah melakukan kesalahan besar terhadap kita. Yesus Kristus juga mengajarkan kita untuk menghormati hak-hak orang lain dan menunjukkan penghargaan pada nilai-nilai mereka. Kita tidak perlu memaksakan pandangan atau keyakinan kita pada orang lain. Karena setiap orang memiliki hak untuk berpendapat, memiliki pandangannya sendiri, setiap orang memiliki hak asasi untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Itu hak-hak pribadi. Tidak boleh ada seorang atau sekumpulan orang banyak yang memaksakan agama tertentu, termasuk pada anggota keluarganya. Sahabat Alkitab, di sepanjang Injil, tidak pernah kita membaca bahwa Yesus Kristus memaksa seseorang untuk percaya kepadanya. Yang dilakukannya adalah berkeliling ke semua kota dan desa di seluruh Galilea dan Judea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara manusia yang ditemuinya. Tertulis dalam Injil Matius 4 ayat 23, Matius 9 ayat 35. Orang-orang di sekitar Yesus Kristus percaya kepadanya secara sukarela. Kita membaca di sepanjang peristiwa-peristiwa yang ada tercatat dalam Injil, berulang kali Yesus Kristus disembah dan tidak satu kalipun ia menolaknya. Yesus Kristus menerima dan membenarkan penyembahan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Suatu kali, setelah Yesus Kristus berjalan di atas air Danau Galilea dan meredakan badai, orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Mereka berkata, sesungguhnya engkau anak Allah. Tertulis dalam Injil Matius 14 ayat 33. Bagi beberapa orang yang ragu-ragu, Yesus Kristus menunjukkan toleransi. Memberikan waktu dan kesempatan untuk mereka mengumpulkan keberanian untuk mengakui imannya. Yesus memberikan waktu dan kesempatan untuk mereka menggumulkan imannya juga. Sahabat Alkitab, Pernahkah sahabat melihat satu lukisan di mana Yesus sedang mau mengetuk pintu sebuah rumah? Yesus sedang mengetuk pintu tanpa gagang. Saat kita membaca kitab wahyu di bagian akhir Alkitab, yaitu kitab yang dinyatakan oleh Yesus Kristus, tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, kita temukan sesuatu yang indah yang dilakukan Yesus Kristus. Dikatakan bahwa ia berdiri di muka pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk menemui dia. Aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia makan bersama-sama dengan aku. Wahyu 3 ayat 20. Sekali lagi, Yesus Kristus secara aktif menyatakan dirinya sambil menantikan respon pribadi dari setiap orang yang ia sentuh hatinya. Tadi kita sudah menyebutkan ada sebuah lukisan terkenal indah yang melukiskan Yesus Kristus sedang mengetuk pintu yang tertutup. Pintu dalam gambar tersebut tidak memiliki pegangan atau gagang untuk membukanya dari luar. Pintu dalam lukisan tersebut hanya bisa dibuka dari dalam. Dan pintu tersebut melambangkan hati manusia. Ya, Yesus sedang mengetuk pintu hati kita, menunggu undangan kita untuk masuk dan bersama kita. Meskipun sebagai Tuhan yang berkuasa, Yesus Kristus hanya mau masuk hanya dengan persetujuan kita. Ia menunjukkan toleransi terbesar bagi kita, memberi kebebasan untuk memilih respon atau sikap kita kepadanya. Sahabat Alkitab, cinta kasih yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus akan membuat kita mudah saja hidup dalam kedamaian dan toleransi dengan sesama manusia. Allah menyatakan kasihnya kepada kita ketika Yesus Kristus mati untuk kita pada waktu kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8 Sekarang, kita sudah memiliki hubungan yang baik kembali dengan Allah, damai dengannya, melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga, kita memperoleh kekuatan untuk hidup damai dengan siapapun orang yang ada di sekitar kita. Bagian yang terakhir, kita akan membahas tentang menghargai perbedaan dan mencari kesamaan. Sahabat bebas untuk memilih apa yang dipercaya. Toleransi membuka diri kita terhadap semua pandangan orang lain tanpa melepaskan nilai-nilai dan keyakinan kita sendiri. Toleransi juga tidak mengorbankan prinsip dan nilai-nilai kita sendiri, namun diwujudkan dengan sikap menghargai perbedaan dan mencari kesamaan dengan orang-orang di sekitar kita. Semoga video artikel ini bermanfaat. Salam damai sejahtera sahabatku. Tuhan Yesus mengasihimu. Sahabat Alkitab, Alkitab satu menit adalah sahabat membaca dan mempelajari Alkitab. Orang paling sibuk sekalipun bisa mengerti pesan Allah melalui pembahasan singkat seperti ini. Bila ada pertanyaan mengenai Alkitab atau iman Kristen, sahabat bisa menuliskan pertanyaan tersebut di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!